Terima kasih lho, likingnya lho, udah aman Oke, yuk Bang Gawai mungkin cita dulu, gimana perannya di Cita Subuh ini sebagai apa dan ini? Perannya jadi Gani, Gani itu jadi sahabatnya si Rimbaya yang akan jadi mulia Dan kayaknya Gani itu lebih sedikit Secara agama yang masih lebih baik daripada si Rimbaya itu Dan juga orang yang gak percaya sama pacaran sih Jadi kayak langsung aja dia langsung nikah Kalau emang yang bener itu soleh dan semacam nikah Ya sebenarnya sih karena makin kesini tuh gimana ya? Maksudnya kita kan makin kesini tuh banyak konten-konten yang pusat-pusat ceramah di Youtube Yang pusat ceramah di TikTok gitu Jadi kayak makin kesini tuh entah kenapa jadi makin dekat sama ajaran Al-Quran gitu Jadi kalau misalkan dibilang kan sempat ada tuh isu dulu pacaran haram, pacaran haram gitu ya Jadi makin kesini kayak makin ya apa bener pacaran, gosok pacaran mending langsung nikah gitu ya Jadi karena efek soft endingnya gitu Bisa aja justru pacaran itu yang lebih banyak buruk kayak gitu Kalau yang yang cahadak tadi udah menderungkannya kayak banyak tuh Kalau yang tadi tuh langsung seneng ngendak mukanya pakai cahadak tuh bener gak? Ya biasakan kita gak tau kalau jodoh tuh gimana ya Biasanya tuh ada yang kelihatan Ya harusnya sih kan kalau gak salah ya kalau gak salah kalau taruh itu kan harusnya ngirim-ngirim CV dulu Kayak ngirim CV dari misalkan dari masjid mana atau dari kontok pesan tersemasnya Ada yang mau nikahnya, ada perempuan baik-baik los yang macam, ngirim CV kaya gitu-gitu Jadi ya bahkan kalau yang taruh benerannya malah gak susah liat mata Udah langsung ketemu kan di situ Jadi ya ya emang gak tau juga sih ajaran agamanya mau begitu sebuah bilu juga gitu Ya memangnya tadi saya ngoment di situ Maksudnya nanti ngomentrinya Kalau yang muka kita lihat mata itu apa itu bener itu bangsi mama Muka ini ngurut agarat kita gitu loh Ya mungkin bener-bener aja kok mal ini film ini jadi perjalanan spiritual anak disitu tadi yang saya anak disini itu enggak juga karena tak aruh itu memang harus jadi bukan jadi saya enggak jadi jadi film mungkin segera menikah karena kan juga punya pacar pasti punya orang ganteng iya bu motivasinya ya sebenarnya itu kan kita makin kesini itu pacaran itu makin berasa banyak negatifnya ya maksudnya entah bikin galau terus kita enggak mau makan semua yang buat kurus atau karena galau jadi ya jelek-jeleknya kan kita udah sering denger berita yang paling-paling sempat viral ada yang gantung diri cuma gara-gara putus sama pacar ada yang sampai naik ke tower listrik ayo sayang kamu turun ke bawah baru turun gara-gara pacaran jadi sebenarnya makin kesitu makin dilihatkan bahwa mungkin film ini mengambarkan bahwa pacaran emang kayaknya banyak negatif daripada positifnya nah Ray sama Dina dia saksi hidup dimana mereka langsung nikah dan sudah punya anak dan sampai sekarang bahagia-bahagia aja gitu jadi itu memotivasi banget buat mungkin buat yang kita sudah sungguh juga atau yang lagi sekarang menjalani pacaran kayaknya kalau memang sudah siap soalnya nikah itu bukan perkara oh belum siap materi atau apa segala macam banyak nikah yang tadinya gak punya uang gak bisa bayar gedung gak bisa bayar catering tiba-tiba begitu niatnya baik yaudah kita nikah aja eh dapet job game sih 10 langsung kotak gitu 10 kotak banyak cerita cinta magis kayak gitu jadi emang kalau tujuannya agama karena kan menikah itu menyempurnakan agama kalau kata ustad misalkan agama kita sekarang 50 gitu ya 50% menikah jadi 100% kenapa menikah ini menyempurnakan agama karena ganjarannya surga tapi yang konfliknya paling banyak nah kalau kita dikasih banyak cobaan kalau kata ustad itu berarti Allah lagi sayang sama kita jadi menikahlah untuk kita menyempurnakan agama loh sendiri jadi gimana bang apa udah akan segera atau gimana kan semangat abis abis doakan aja tapi apalagi abis lebaran abis puasa kemarin kan kita beberapa kali itu puasa kena pas covid gitu ya dan kemarin puasa terakhir aja Alhamdulillah kita udah boleh ke masjid lagi gitu itu tuh bener-bener kayak pas kembali ke masjid tuh kayak suasana agak beda apalagi di usia yang sekarang 32 tahun ya itu kayak wah ini beda banget nih suasana aja jadi kepikiran abis lebaran itu untuk cari sesuatu yang apa hubungan udah cari yang positif-positif aja jadi kalau misalnya ditanya ada kepikiran mereka atau enggak ya pengennya secepatnya sih secepatnya lah siapannya udah berapa persen bang? ya belum tau kan ya kan 90% ya belum tau kalau itu tapi mungkin udah udah cerita ke keluarga mungkin tadi dari Kalimantan katanya kata teman harus sholat istiara kalau ada dua pilihan iya bener ada dua pilihannya pertimbangannya bang masih sekarang mungkin masih bingung ya karena itu karena menikah itu berat gitu maksudnya kemarin sempet reunian ke Kalimantan juga banyak teman yang udah punya dua anak cerai usiannya sama gitu tapi banyak yang cerai juga banyak yang baru nikah juga jadi pertimbangannya itu supaya nikahnya itu satu umur hidup sekali emang harus banyak pertimbangan aja tapi ada ketakutan gak sih dari Kemal sendiri untuk ada ketakutan gak membangun rumah tangga itu mengingat banyak orang juga yang gagal gitu iya banyak ketakutan cuma kalau kata Ustadz kan gitu maksudnya kalau nikahnya agama gitu maksudnya nikahnya itu bukan ego masing-masing bukan asal cinta manusia kemanusia tapi udah hablumin Allah katanya dimudahkan katanya kayak gitu jadi tujuannya emang harus agama makanya harus cari istri yang kalau kata Ustadz satu dite-dua agamanya itu dulu tuh PN Bu turunan dikit bu handphone-nya Bu turunan dikit handphone-nya Bu kesini dilihat agama banget sih makin kesini sekarang calonnya berarti lu lagi memantaskan diri lu sendiri atau mencari orang yang pantas memantaskan diri dan mencari orang yang pantas juga jadi sambil kan karena juga sebenarnya gue secara ahlak juga gak bener kan masih banyak dosa gitu kayaknya kalau menikah ini hilangin dulu negatif-negatif dosa-dosa ini mulai dikurangin yang tadi ya sering bohong dijarang-jarangin bohongnya maksudnya kayak gitu-gitu dosanya dikurangin kalau sholat wajib udah mulai sunnahnya dilakuin nah kayak gitu-gitunya jadi nanti kalau menikah udah banyak cobaan udah ingat aja gitu bahwa ya ini cobaan Tuhan tapi ada target gak bang 2 tahun lagi kapan itu ya kalau dikanya target sih secepatnya lah ya secepatnya tahun ini mungkin kalau bisa tahun ini tak ada rejekinya tahun ini kalau kemenjodohnya ya secepatnya orang terdekat nih kayak sahabat temen keluarga ada gak sih yang berusaha mengenalkan menjodohkan gitu atau sekarang sudah ada mas kalau sekarang sih bunda-baga pada tapi kalau misalkan yang dijodoh-jodohin tuh hari-hari sempet kok maksudnya gitu pas reunian pulang kampung ke Kalimantan juga sempet kayak ketemu dulu ada yang ditaksir pas SMA tiba-tiba pas ketemu udah cerai anak kedua tiba-tiba ada cerita-cerita wah itu kalau nikahin janda tuh pahalanya gede anak kedua lagi anak yang doakan kita ke surga mal ada gitu-gitunya tuh nah makanya harus sholat istihara itu banget itu doang lah sholat nanti katanya kalau misalkan kita tuh udah milih sama salah satu orang kalau jodoh pas sampai hari H itu dipermudah kalau jodoh kalau gak jodoh dipersulit sampai akhirnya enggak entah keluarga entah catering entah gedung entah gak dapat duit tiba-tiba dipersulit jadi ya ikhtiar aja sih yang sejauh ini enggak dia siper muda siapa sih Bang Kemal mungkin sedikit sosoknya pacaras ada lah dari kalangan selebriti atau memang gak pengen dari selebriti ya Kemal sendiri gak pengen selebriti karena takutnya dua-duanya sibuk jadi gak ada yang berusaha misalkan atau enggak kalau ada yang satu yang gak terlalu sibuk jadi kalangannya jauh lebih enak lah gitu kurang lebih kayak gitu sih jangan yang bareng-bareng gitu lah kayak gitu bareng-bareng kerja gitu udah berapa lama mungkin Bang Kemal sama yang sekarang nih hampir tahun kayaknya baru setahun kayaknya yaudah siap makasih Bang Kemal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati